Kepalanya, kepalanya Halo Topers Media sosial diebohkan dengan sebuah rekaman video yang memperlihatkan keberadaan buaya di atas keramba yang tidak terpakai Keberadaan buaya diabadikan nelayan melalui video yang diunggah di IG at Insight Lombok Dalam narasi yang dibuat pada Minggu 24 September seekor buaya terlihat oleh nelayan naik ke atas keramba yang sudah lama tidak dipakai di perairan Laut Teluk Sepi, Desa Buun, Masakotong, Kabupaten Lombok Barat sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah Berdasarkan laporan, para nelayan sering melihat buaya di sekitar perainan tersebut dan cukup meresahkan nelayan Dalam video terlihat buaya itu nampak santai di atas keramba yang terbawa arus Kemunculan buaya tersebut berada di perairan Teluk Sepi, Desa Buun, Mas Lombok Barat Kemunculan buaya itu membuat masyarakat setempat resah Duning mengatakan masyarakat kerap melihat buaya di lokasi itu diperkirakan buaya yang sering terlihat di lokasi itu lebih dari satu ekor Kemunculan seekor buaya di muara Teluk Tomini juga sempat gegerkan warga Awal kemunculan buaya di pantai Leato, tepat di belakang permukiman warga Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo beberapa pekan lalu Namun tidak jauh dari lokasi itu, kemunculan hewan melata itu kembali terlihat oleh warga Buaya tersebut kini berada di Sungai Bone yang berjarak 2 km dari laut Buaya itu berusaha menepi di pinggiran sungai Namun saat dilihat warga sekitar, buaya itu langsung berenang ke tengah sungai dan memperlihatkan kepalanya Kemunculan hewan buas itu sempat diabadikan oleh warga sekitar dan viral di media sosial Menurut warga, jika kemunculan reptil dengan nama latin krokodilidae itu baru pertama kali terjadi di sekitar daerah mereka Bahkan muara sungai yang tidak jauh dari lokasi mereka tidak ada buaya Dengan kemunculan buaya itu warga khawatir akan membahayakan penduduk sekitar sungai Musababnya, belakang rumah mereka selama ini menjadi lokasi tempat anak-anak mereka mandi Polresta Gorontalo Kota yang mendapat laporan itu kemudian mengeluarkan imbauan kepada masyarakat sekitar Mereka diminta agar menjauhi lokasi tempat munculnya buaya Natopers, buaya sudah bermunculan di mana-mana Sepertinya populasi buaya sedang mengalami kenaikan Selalu waspada ketika kalian berada di rawa-rawa maupun di sungai ya Bagaimana kalau menurut kalian Topers? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian tentang pembahasan di video kali ini ya Topers Jangan lupa untuk berikan komentar di video kali ini ya